Itu Sampai Sebelum melanjutkan menonton video ini Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini Atau yang belum melakukan subscribe Tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng Serta jangan lupa follow instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika Warung Ayam Goreng dan Sobuntur Daging Pak Supar ini Berada di Jalan Mohsoyodi nomor 48 Miroto kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Jawa Tengah Pada tahun 1974 Pak Supar memulai usaha dari ayam goreng ini Dan sesuai dengan perkembangan waktu Maka pelanggannya dari Pak Supar ini semakin banyak Karena merasa kualitas rasa dari ayam goreng dan Sobuntur Daging Pak Supar ini Sangat enak Pada bulan Januari 2020 Pak Supar meninggal dunia Sehingga pengelolaan warung ayam goreng dan Sobuntur Daging Pak Supar ini Sekarang dikelola oleh istri almarhum Jam buka warung ayam goreng dan Sobuntur Daging Pak Supar ini Dari jam 10 pagi sampai dengan jam setengah 11 malam Bangunan warung ini sangat sederhana Karena hanya ada 10 meja yang dipakai untuk pengunjung 8 meja ada di dalam dan 2 meja ada di luar Sehingga pada jam-jam sibuk kita harus rela antri untuk makan di warung ini Menu andalan warung ayam goreng dan Sobuntur Pak Supar ini Hanya ada 2 yaitu ayam goreng dan Sobuntur Daging Pak Supar ini adalah Pada saat penyajian ke customer Apabila kita datang ke tempat ini Kita tidak memesan ayam Tapi kita langsung duduk dan nanti akan disajikan langsung oleh karyawan Dari warung Pak Supar ini Karyawan dari warung ayam goreng ini kemudian menyajikan menu yang ada di warung Pak Supar ini Yaitu 1 porsi terdiri dari 4 ayam yaitu 2 dada dan 2 paha Ayam yang dipakai disini adalah ayam kampung Kemudian juga disajikan ati ampla Kemudian ada subuntur yang disajikan di piring terpisah Kemudian kita akan mendapatkan free sambal manis Hari ini saya menambah sambal terasi dan sambal bawang Warung ayam goreng Pak Supar ini menunya hanya ada 2 yaitu ayam goreng Dan sup dan cara penyajiannya apabila kita datang disini kita kemudian sudah langsung didangkan seperti ini Jadi ayamnya sudah satu porsi seperti ini tadi Kemudian ini supnya Nanti dibayarnya sesuai dengan yang kita ambil Yang kita ambil berapa itu yang dibayar Yuk kita ikutin dan selain ini tadi ada sambalnya Jadi disini ada sambal terasi, sambal manis, sama sambal bawang Yuk kita ikutin saya makan Saya cobain ayam goreng Pak Supar Saya cobain yang pertama ini ayam gorengnya Ini ayam gorengnya Ini ada dada sama paha Saya coba yang pahanya Ini ayam kampung ya Kalau di Semarang itu semua ayamnya kampung Bicara ayam negeri Empuk ya Empuk kemudian warnanya juga masih kuning Enggak merah atau utam Jadi ini ayamnya empuk Ini belum pakai sambal Kemudian saya akan cobain Sambalnya ada 3 macam Itu ada sambal manis Saya cobain ya Sambal manisnya begini Mantap ya Kemudian untuk Saya akan coba juga Pakai sambal trasi Trasi ya Sambal trasi nya pedis banget ya Yang terakhir saya coba adalah Sambal bawang Jadi Semua tergantung dari teman-temannya Kalau yang sukanya manis Sambal manis ini Tapi bagi teman-teman yang sukanya pedis Ya ini tadi Sambal terasi mantap Mantap Sambal terasi nya ini mantap banget Aku kepedesan Karena aku memang gak suka Pedis Kalau yang mau sedang-sedang Ini sambal Sambal bawang aja Sambal bawang Ini juga udah Udah pedis Jadi Ayam seperti itu tadi Kemudian ini ada ceker ya Saya suka ceker Saya akan cobain cekernya Bener-bener ayamnya itu Bener-bener lembut Empuk Enak Selain ini Kita juga ada Hati ampla Anti ampla Saya gak boleh makan banyak-banyak Jadi saya cobain aja Satu ya Kenapa gak boleh banyak-banyak Faktor U Sekarang saya mau cobain adalah Sup daging Seger banget ya Jadi sangat cocok banget Saya makan disini Sekarang ini jam 10.30 menit Jadi makannya pas pakai kuah Seger Kita rasakan adalah dagingnya Gagingnya juga empuk Masuknya Jadi udah dikentang Kemudian ada Wotel Dan ini ada Sayur Jadi disini ini Menu tadi Yang suka dengan daging Ini dagingnya Daging sapi Kemudian ini Ayam Kampung Jadi setelah Saya rasakan Jadi teman-teman Kalau datang ke sini Gak usah takut Karena ada dua pilihan Dan dua-duanya Sangat enak sekali Dan rasanya itu Gimana? Ecosan ya Lanjutkan makan Sup buntut Ini yang jadi Gongnya istilahnya Makan terakhir ya Saya biasanya Kalau yang paling enak Saya makan terakhir Bener-bener Empuk Bumbunya itu juga Terasa banget Ini bener-bener Ecosan Jadi Satu porsi Satu porsi Ayam tadi Ada empat Dada dua Paha dua Yang ini tinggal satu Nanti yang dihitung Hanya yang tiga Kemudian Sama Sup Sup buntut Selesai sudah Saya menikmati Menu di warung Ayam goreng Dan sup buntut Daging Pak Supar ini Menurut saya Seperti rekomendasi Memang Ecosan Harga untuk menu Yang saya pesan Hari ini Yaitu Ayam 22.000 Nasi 6.000 Ati ampla 4.000 Sambal terasi 5.000 Sambal bawang 5.000 Sop buntut 50.000 Dan teh panas 4.000 Apabila teman-teman Sedang berada Di kota Semarang Saya rekomendasikan Untuk mampir Ke warung ini Dan karena sekarang Kondisi masih Pandemi Covid-19 Maka Sebaiknya Kita selalu Mengingatkan Dan selalu Melakukan Adalah 3M Yaitu Kita selalu Mencuci tangan Dengan sabun Dengan menggunakan Air yang mengalir Kemudian Selalu Menjaga jarak Dan menggunakan Masker Terima kasih Terima kasih Terima kasih.